Isu mengenai keberlanjutan ini sudah dimulai oleh teman saya namanya Muhammad Kodari. Sayangnya dia tidak ada di sini. Dia lemparkan yang namanya Jokpro. Jokowi Prabowo. Itu kalau tidak salah pada saat Covid atau sebelum Covid. Saya pernah berdebat di salah satu pada Covid. Jokowi Prabowo. Itu kan bahasa lain dari tiga periode sesungguhnya. Dia sudah tahu dan bukan dia political scientist. Tidak mungkin dia tidak tahu bahwa konstitusi hanya mengatakan dua periode saja. Tapi dia lontarkan itu sebagai testing the water. Dan akhirnya dikonkretisasi beberapa menteri dengan jelas soal tiga periode. Untungnya ada ketua umum partai beliau yang kemudian menghadang keinginan untuk tiga periode tersebut. Kalau seandainya tidak dihadang oleh ketua umum PDIP jadi itu barang. Mudah mengubah konstitusi. Kan tinggal kesepakatan elit saja. Kalau ketua umum PDIP jadi. Ketua umum Golkar jadi. Jokowi jadi. Kemudian ketua umum Nasdem jadi. Kemudian ketua umum PKB jadi. Ketua umum PKS jadi. Atau PKB tidak usah diajak. Selesai. Dan tidak perlu dengan ketua umum partai bulan bintang. Terlalu kecil soalnya. Iya kan jadi. Tapi untung beliau. Bilang no. Karena taat pada konstitusi. Kemudian digeser lagi. Tidak tiga periode tapi perpanjangan masa jabatan. Gagal juga. Lagi-lagi Ibu Megawati tidak setuju dan komponen society tentunya. Ya termasuk saya juga mengkritik. Ada bahasa lain dari perpanjangan masa jabatan. Penundaan pemilu. Tidak jadi juga. Barangkali awalnya istana mulai putus asa. Waduh kalau begitu nanti legasi saya. IKN dan lain sebagainya tidak berlanjut ini. Maka kemudian puncaknya adalah. Putusan Paman Usman. Setelah. Nunggu maaf nih. Setelah Ganjar dan PDP diombang-ambingkan. Puzzle. Ada apa. Teka-teki. Kira-kira Jokowi ini akan dukung siapa. Dukung Ganjar atau dukung Prabowo. Kena prank semua akhirnya. Ternyata dukung Prabowo. Tambah Gibran lagi. Sudahlah kita tahu putusan 90 itu. Kalau kemudian kita pakai hulunya saja. Bahwa yang namanya putusan MK itu vinyl and binding. Dan wajib dilaksanakan. Kan itu ujungnya. Tetapi pangkalnya. Kita tahu itu konspirasi. Pada tanggal 19 September. Rapat permusaharatan hakim itu. Menolak semua permohonan yang terkait. Di bawah 40 tahun. Bisa nyalon. Itu tanggal 19 September. Tiba-tiba tanggal 21 September. Datang Paman Usman. Dia pengaruhi beberapa hakim. Maka posisinya 54 jadinya. Yang tadinya posisinya tidak 54. Jadi posisinya tadinya 71. Atau 62. Karena Guntur Hamzah dari awal mengatakan. Kabul, kabul, kabul dan kabul. Tapi kemudian. Yang terjadi adalah. Paman Usman datang. Dan empat orang hakim terpengaruh. Maka kemudian posisinya 54. Tetapi. Bang Ghani. Dan saya kira semua sudah paham dan tahu. Dua orang hakim itu. Menyampaikan. Concuring opinion. Yaitu pendapat. Tambahan. Dari. Mengabulkan. Tapi kalau kita baca. Concuring opinionnya. Eninur Baningsi. Dan Daniel Yusvik. Mengatakan. Yang bisa itu. Dia minta adalah gubernur saja. Baik sudah selesai menjabat. Maupun sedang menjabat. Maka kemudian. Kalau kita tidak terburu-buru. Kalau kemudian. Tidak dipaksa terburu-buru putusan itu. Sesungguhnya. Belum selesai. Putusannya. Harus dikompromikan lagi.